Halo Tribuners, kembali lagi dalam Tribun Jogja Update bersama saya Priska Ruri. Dewan Keamanan PBB menyetujui resolusi gencatan senjata di Gaza dalam sidang yang digelar pada Senin 10 Juni 2024 kemarin. Proposal gencatan senjata yang mendapat dukungan dari 14 anggota tersebut diusulkan oleh Presiden Amerika Joe Biden. Untuk diketahui, ini merupakan kali ke-11 Dewan Keamanan PBB melakukan pemungutan suara mengenai rancangan resolusi terkait Gaza. Kali ini resolusi 2735 telah disahkan dan akan dibagi menjadi tiga fase. Tahap pertama menyerukan gencatan senjata secara komprehensif dan upaya pembebasan sandera. Fase ini juga mencakup penarikan pasukan Israel dari Gaza dan distribusi bantuan kemanusiaan yang aman di seluruh Gaza. Kemudian tahap kedua menetapkan penghentian permusuhan secara permanen dengan syarat adanya kesepakatan bersama antara tentara pendudukan Israel dan kelompok perlawanan Palestina. Hal ini mencakup pembebasan semua tawanan yang tersisa di Gaza dan penarikan penuh pasukan Israel dari jalur yang di blokade. Tahap ketiga yakni memulai rencana rekonstruksi besar-besaran selama beberapa tahun di Gaza. Terkait hal itu, kelompok Hamas mengaku menyambut baik adanya resolusi yang mendukung gencatan senjata di Gaza. Tidak hanya itu, Hamas juga bersedia untuk bekerjasama dengan para mediator yang terlibat dalam negosiasi mengenai penerapan prinsip-prinsip resolusi. Hal senada juga disampaikan utusan Palestina untuk PBB Riyad Mansur. Dia mengatakan resolusi ini sudah berada pada jalur yang benar yakni untuk memberikan hak-hak warga Palestina. Mansur juga menegaskan bahwa Israel harus mematuhi proposal gencatan senjata ini. Sebagai informasi, Israel terus melancarkan serangan brutal di Gaza sejak 7 Oktober 2023. Lebih dari 37.100 warga Palestina telah terbunuh di Gaza. Sebagian besar korban merupakan wanita dan anak-anak. Sementara hampir 84.700 warga Palestina menerita luka-luka akibat serangan Israel tersebut. Demikian berita terkini terkait keputusan krusial yang baru saja dibuat di meja PBB untuk menyelesaikan konflik di Gaza. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update. Saya Priska Ruri dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.